Hai aku mau ngomongnya sama algeraun yang mualaf ya kan Oh kenapa ya ini aku ngomong nih sama para mualaf mualaf ya biar tahu ya para mualaf Yesus berkata orang-orang itu akan baik Yesus berkata di Matius 721-23 kalau ingin masuk kerajaan surga kehendak Bapak di surga jangan kau memanggil aku guru Tuhan 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 bermujizat demi namaku mengusir setan demi namaku pada hari terakhir nanti Yesus berkata menyahlah kau dari hadapanku jadi yang menuangkan Yesus yang makan babi karena Yesus mengusir setan karena Yesus nanti diusir oleh Yesus diarahkan ditempatkan di api neraka Tidak ada janji Yesus itu mengatakan kalau kau menuhankan diriku kau selamat justru kalau kau menuhankan Yesus celakalah kau tujuh turunan jadi memang ini orang pemakan babi ini pemakan babi ini kalau ada orang berhenti makan bagi ini ya kan iblis ngekik sembarangan nggak sopan ya kan gitu kalau keturunan iblis ngekik sembarangan dengar ya algeraun jadi Ibe hahaha cawanya saya bang Aduh Ibu itu salah mau khutbah saya Aduh Ibu suruh Ibu itulah mandi dululah itu enggak dia mau pesarkan babi bu jangan dibeli babinya orang congortnya bau babi gitu loh laku kali babinya makannya ke sini dia mau jual babi itu baik dikasih naik mau jadi misionaris weh Hai Anu dia tepana biasa iya 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 dengar dulu dengar dulu kepanasan dia gitu bukan tadi kan kau ngeluh enggak ada kasihan sekali nah hehehe ya eh ibu ini enggak boleh jadi ganteng celup banget lagi siapa aduh siapa sih yang ngakik anak orang itu loh itu dia mau jual babi itu kita dengarkan aja bang dia bang kalau mau alas itu hatinya sudah kuat ya bayang iya eh dia mau khutbah saya juga mau apa dengarkan aja Bang dulu banget kasihan banget dia mau masyarakatnya dia mau memasarkan babi enggak lah kalau masyarakat kembali mana ada orang minat babi kemarin tubuh rasmi itu dia dia lagi suntik hidungnya silikon meleduk silikonnya hidungnya langsung ke dalam jadi mirip babi ya Bang hai 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 Wea dani wilayah sobat saya kasih ada yang mau di wilayah Makassar dia saya kasih kontaknya sadliah ada yang dari Makassar masanya skin cat lalu lea saya langsung kasih nomornya desa beli aja dah nah Bang DM langsung itu nomor kontrol hehehe resume Kalotut naik jangan katanya itu loh babinya jangan dibolehkan bawa-bawa gitu rasmi santur-santur lagi atas biar terima dengan baik gitu lho baru naik sudah kotor nih kemarin dia naik kemarin dia ngomong boleh nggak saya makan babi berikut moncongnya dia kata dia terserah kamu lama saya nanya gua mau makan perut-perutnya kayak kakinya kayak sekalian gitu lho babi babi luluh gitu loh kan sesama babi di dalam selimut dahulu kotor banget congernya itu perempuan ya hehehe 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 orang itu iya iya pasti tombol hati dia bang udah posisi tombol itu di medan di medan dia itu Pak sempul ajarin dialah sedikit bagaimana cara nanti bang kalau jumpa sama saya saya kajari tapi dia tegur itu hehehe Gak apa-apa biarlah dia perempuan itulah mungkin salah asuk kali dia sama ibunya salah asuk itu jalan kan kita suaminya aja pergi meninggalkan dia karena sikapnya begitu apalagi kita itu lho dia buka salon emosi dia kenapa ya setiap hari kok salon saya sepi gitu loh yang datang bang itu itu yang datang ke salonnya dia itu pun orang dipaksa masuk gitu loh kenapa kemarin dia salah orang minta rambut perempuan itu dibetulin eh dia lahir sambil main tiktok Pak dicukur rambutnya perempuannya dicepak dia marah lah itu pasien klien bener-bener rasmi rasmi bang makanya dia emosi dia tapi ya ngomel-ngomel ke saya salah saya apa Bang yang paling parah itu dia pakai skin care dia pakailah produk yang mengandung itu apa sih namanya itu eh kimia gitu loh dua hari kemudian setelah dia enggak pakai buset dah mukanya langsung mirip kayak babi dia salahin produk padahal dia yang salah pakai gitu loh ngelotok semua itu ngelotok kan lagi dia Bang Bang cowok aja suruh open camp ya Bang mana dia suruh naik-naik bang modem saya ngelotok kulitnya ya modem udah nggak ada dia ya udah makan udah nggak ada nggak bingung apa nih kabur kemudian kasih katakan tadi buset langsung ngomongin Anu apa namanya alat pisang habus saya kira kontrol dan bank kontrol mik ternyata beda aduh jangan diulang jangan diulang warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi wabarakatuh izin Bang Andi betul Osbang Joma torek adekanku sekalian yang ada di dalam ini si rasmi itu tidak usah dinaikkan itu tak ada gunanya dinaikkan itu tuh mulut congor kayak babi itu ya kita yang malu dibuatnya ya tidak ada punya otak gitu bekerjanya masuk komal-komal-komal Islam si rasmi tidak usah dari naikkan lah ya dia pengujung-ujungnya menghujat gitu menghujat jadi kita terpancing dibuatnya itu aja nanti terima kasih banget rekan semuanya api apa Os dengan bang Joma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh turunkan saya ya bang makasih bang pemburu terima kasih bang ayo tes n mereka sebenarnya itu panik setiap pada muallaf panik dia panik dia loh kenapa waduh kalau banyak muallaf nanti nanti babi nggak ada yang beli itu loh gitu gitu daging anjing daging babi siapa yang mau beli like kalau semua orang nolaf panik dia panik dia bang siapa ini siapa dulu tamu baru tuh ya Harun Bang Harun tuh Wah seger banget habis dipijit nih badannya harus di miut-miut kalau saya disini soalnya ada pengunjung lagi nyanyi nggak enak kan kalau kedengeran Harun Paku selamat siang Bang sore ya Halo Bang Harun dia minta naik atau gimana ini jadi ya dia dari tadi minta naik gitu ya Harun Bang Harun kok jadi bisu ditanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan minta naik Bang saya cuma nonton gitu aja enak dengarnya kok oh gitu wah ini datang pengiran oh pengiran gue eh pengiran gue nggak apa-apa lagi nonton terus tunggu-tunggu iya bang eh pengiran kodok gimana bang sudah siap kah oh saya pangeran kucing loh waduh ini pemburung Tuhan nih datang naik ke atas ya hehehe hai jatuh lagi hehehe itu ya layar biang naik soalnya kayak ini ke hari Ahad nih ya mereka udah pada pulang dari tempat yang tidak ada perintahnya dari Yesus ya mereka baru pulang dari menyembah manusia ya kemudian mereka beredar masuk ke mana-mana untuk menghujat apa yang itu kayak bu dapat di gereja mana ajaran kasihmu gitu loh bukankah di babelmu kasih lamusumu tampar bibi kiri kasih bibi kanan bonyok nanti bang ajaran itu hanya apa namanya ya iming-iming belakang itu janji-janji palsu hasut-hasut gimana itu enggak ada yang mengaplikasikan itu enggak ada yang betul-betul gigi tampar bibi kanannya anda dikasih dia melawan malah teman-teman di bawah itu saya minta follow saja ya nah disini supaya saya ada pengikutnya itu loh 9-900 orang tuh dipromokan dulu tahu ini habis naikkan seribu naikkan seribu tadi tadi disini Bang Hande baru baca Al-Quran saja itu oten sakit hati sekali sama saya bang dibendat itu loh panas dia bang padahal saya kalau hanya baca Al-Quran loh ada banyak saksinya tadi disini tidak menghujat tidak ada apa-apa Al-Quran saja dibaca gitu apa sakit hati dirimu gitu loh karena dikatakan Tuhannya itu bukan Tuhan hamba gitu ngotot dia menjadikan Tuhan jangan sakit hati lah Bang ini saya mau cerita nih pengalaman iya silahkan saya kan disini tinggalnya di mayoritas oten Bang hujatan-hujatan itu luar biasa itu mulai dari urusan babi lah urusan apalah urusan kau masuk neraka lah macam-macam lah dikasih tahu tersenyum gak Bang pakai jilbab dibilang teroris lah luar biasa jadi kalau semacam ibu rasmi tadi nah nol persen aja dia mau ketutbah saya tuh jadi mualap itu tidak mudah ya sebenarnya apalagi keluarga saya itu semuanya oten semua Bang saya datang ke acara saya pakai jilbab saya cuek aja gitu dikata-katain ngapain kau pakai tudung-tudung begitu ya biarin aja saya bilang itu kan kepentingan saya datang ke tempat keluarga ada babi disini makan oh enggak terima kasih ya Alhamdulillah sudah sebelas tahun saya mualap Alhamdulillah mudah-mudahan Allah mengurus doi istikomah selalu gitu kalau orang tua saya masih oten sebelah kalau ibu saya Alhamdulillah juga sudah mualap kalau saudara-saudara yang lain ya masih oten semua tapi saya ya saya yakin saya memilih jadi mualap itu bukan karena main-main ya karena saya juga berapa tahun hidup di sana enggak dapat apa-apa ayah saya sendiri juga bilang banyak orang yang mualap kembali lagi menjadi oten lah gitu karena bla 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 saya cuman tersenyum aja dan berdoa dalam hati semoga Allah memberikan hidayah gitu dan sehat-sehat selalu jadi buat teman-teman yang mualap ya harus kuat harus sabar saja cari komunitas kamu enggak usah lihat-lihat ke belakang biarkan saja oten-oten itu ngomong apa kau masuk neraka lah kau masuk ini lah kau masuk itu lah tercelobos lah gini-gini kau anak domba lah saya pikir saya bukan domba saya manusia saya bilang saya domba nah jadi biarkan saja jadi kita sebagai mualap itu sudah pilihan yang tepat ya tinggal istiqomah saja jalani ajaran yang diberikan Allah jangan lupa sholat selalu ya harus kuat memang kalau sudah jadi mualap pasti dikik dari keluarga dianggap sampah sudah sama oten ya saya juga enggak paham apa salah saya apa yang membuat saya jadi dianggap sampah padahal saya tidak mengganggu mereka gitu itulah curhatan saya curhatan iya mau diskusi berapa tahun sudah mas yang sudah malap 11 tahun mbak wah sudah 11 tahun ya bukan malap lagi tetap gitu kukira baru enggak bang makanya saya ketawa kan tadi buat khutbah saya ayo pak ya memang mereka itu kalau mendengar kemualap langsung panas dia kepanasan langsung dia kepanasan rebut dan dia mau naik kalau ada cerita tentang mualap dia pada kayak cacing kepanasan iya padahal enggak ada ganggu ganggu dia enggak ada ganggu kepercayaan dia dia mau makan walaikumsalam walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh iya bang bergabung iya iya silahkan bang apa mau disampaikan bang iya 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 mencari flower iya karena akunku semuanya habis gitu termasuk baru bikin sudah habis gitu lho woten-woten tidak terima banyak musuhnya itu enggak tahu kenapa saya musuhi lho enggak ada padahal saya kadang kalau tidak dipancing enggak menghujat juga bila menghujat pun tidak kitabnya dia aku baca misalnya apa aku takut sekali dengan kitabnya dibaca gitu katanya kitab suci ternyata kalian yang takut dibacakan itu kalau coba Al-Quran baca iya mana ada yang protes bacalah sejukasi hmm gitu ya hos jauh dari perangkat dosnya mana moderatornya mana moderatornya ya bang silahkan bang Abdul ya Abdul Latif ya apa yang mau disampaikan bang saya juga minta turun hos oh karena saya hanya penggemar bang semua seru banget tuh nilai kalau dia berdebat ya oke bang terima kasih di bawah itu ya terima kasih semuanya yang sudah follow ya 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 terima kasih coba eh ya nanti bang saya biasanya dibatasi saya tidak bisa perlu balik itu sama tiktok itu pelanggaran ini enggak apalah gitu terlalu banyak pelanggaran yang enggak tahu juga saya ya ya terima kasih yang telah follow ya mungkin ini kali bang kucang mungkin karena ini kali karena kental sekali dengan bugi semua mungkin kali itu enggak tahu juga lah bang apa salah aku gitu loh bang hehehe apakah salah dan dosaku iya dimusuhi sama oten-oten aduh gitu loh di sini bang tadi bang akun pusat berkomen kocak banget oh lagi salat hasnya ya bang bang apa tuh proyek proyek bang proyek selamat siang bang kan nggak diboleh nama apa itu yang mengucapkan salam agama lain iya bukan selamat selamat agama lain selamat siang salamnya lu enggak ada yang melarang tuh hehehehehe siar yang punya kerjaan bang kan dia hehehehehe aduh ya Allah ya Rabbi masih membantu saudara kita kursinya muslim ini sudah dua kursinya buat oten tapi otennya nggak mau naik lu bang bang ada mana eh osnya mana-mana-mana osnya ini sholat katanya bang oh iya jam 4 sana ya alhamdulillah alhamdulillah hari ini langsung kita bisa pesan Starlin sudah alhamdulillah sudah mencukupi eh wa'alaikumsalam warahmatullah wa'alaikumsalam wabarakatuh tarul ya bang ya terima kasih ya untuk ibu Nina sama pak Renra Setiawan Alhamdulillah sudah mencukupi eh Admin Banyuma langsung segera pesan Starlin Mudah-mudahan cepat nyampe di lokasi Masjid Nurmaulidah Dan Rumah Hobbit Kemudian Banyuma bisa Tidak terputus-putus lagi Dalam berdakwa Kemudian nanti kita Perhitungkan bulanannya 750 per bulan Ya Masya Allah, terima kasih Barakallah, Umum Nina sama Bang Renra Setiawan Silahkan Pak Abdullah Ada yang mau disampaikan Iya Ini saya kesulitan Masalah Pembuktian bahwa Judas Iscariot yang Disalib Itu bagaimana itu Apa-apa kau dengar Kepikiran ku Starling melunur nih Apa tadi Saya cuma Kesulitan untuk mencari Ayat yang Judas Iscariot Itu yang disalib Itu Kalau di dalam Al-Quran Ya tidak ada Bang menyebut nama Al-Quran kan Tidak menyebut nama Intinya itu Di Bible Kalau di Bible Juga gak tertulis Tapi ciri-ciri orang yang disalib itu adalah Satu Pemakan suat Pengkhianat Dan orang pasik Yang harus disalib terkutuk Sebagaimana ulangan 21 Nomor 22 Ciri-ciri itu ada semua Dengerin dulu bang Ciri-ciri itu ada semua Sama Judas Judas itu Memakan suat Mama Apa ya Disuat 40 keping perak Terus kemudian dia orang pasik Dan dia kerasukan iblis Akhirnya berhianat Dan seterusnya begitu Perintah Tuhan Itu gak boleh membunuh orang yang tidak bersalah Sedangkan Yeshua Amasya itu tidak bersalah Jadi disana Kalau pakai akal sehat Yang disalib itu adalah orang pasik Jadi kalau tertulis dengan jelas Ya gak ada Tapi ciri-ciri seperti itu ada Itu jawabannya Pak Bullah Oh ya Ya terus Ayat-ayatnya itu Oh ayat-ayatnya itu Sebentar ya Anda mau belajar teologi Sudah sering kita itu Iya Saya belum Saya cari-cari ayatnya itu Kalau ya Masih keculitan saya Anda bisa kalau Judas itu Anda bisa baca di Di mana tadi itu ya Di Yohanes 1327 Yohanes 1327 Yohanes 1327 itu Yudas menerima roti itu Kerasukan iblis Sembaka Yesus berkata Apa yang Perbuat-perbuat Yudas itu berhianat Terus Memakan Memakan Makan suap Gimana ya Oleh cari ya Di Matius 26 14 Matius 26 14 14 Ya 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 Disitu Yudas menerima Menerima 30 uang perak Matius 26 14 Sampai 16 Yang Diancam Yang Yang apa itu Dihukum itu Yang Diterima Suap Dihukum Ada Apa sih Yang Terima Suap Jadi Katanya Yang Terima Suap Itu Disalib Itu Iya Bangka Ini kan Secara Globalnya Iya Yesua Amasyia Itu Utusan Tuhan Mana Mungkin Disalib Terkutuk Iya Yang Disalib Itu Adalah Kalau Di Al-Quran Orang Yang Diserupakan Jadi Intinya Nabi Issalam Itu Tidak Disalib Iya Gitu Ya Kalau Di Akuran Itu Yang Nggak Menyebut Nama Tapi Boleh Menafsirkan Iya Gitu Ya Terus Yang Kalau Di Bible Jelas Disana Siapa Yang Makan Suap Ya Yudas Siapa Berkhianat Ya Yudas Oh Ya Gitu Ya Gitu Bang Kalau Pakai Akal Ini Itu Aja Si Bang Ya 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 Terima kasih Bang Udi Andi Terima kasih Semuanya Kirakan Teranjut Bismillah Bismillah Om Jumlah Bang Jumlah Bang Jumlah Udah Cukup Itu Aku Dabur Coba Dibaca Wanya Udah Cukup Tinggal Dek Sadi Langsung Pesan Sekarang Lewat Tokopedia Bisa Oke Baik Menghenti Masya Allah Tariah Bang Andi Ini Baru Saya Ketemu Sama Bang Jumlah Yang Satu Dari Mbak Nina Yang Satu Dari Pak Ren Setiawan Siap Masya Allah Masya Allah Salam Sama Mereka Bang Andi Siap Mereka Monitor Kalau Itu Di Bawah Iya Oke Masya Allah Semoga Allah Melimpangkan Rahmat Pada Mereka Semua Sahabat Sahabat Kita Yang Baik Ya Salam Untuk Bang Jumlah Kalau Pesan Sekarang Mungkin Hari Kerja Sandin Selasa Paling Terletelak Rebu Dan Sampai Di Lokasi Kalau Bisa Alamatkan Jangan Di Atas Selamatkan Di Rumah Di Kota Biar Ngasar Ke Atas Kalau Pesan Iya Itu Orangnya Datang Pasang Bhandi Ada Gampang Masangnya Ada Petunjuknya Di Bukunya Gampang Banget Masangnya Buka Video Buka Youtube Cara Pasangnya Gampang Banget Itu Nanti Dikonek Dengan Kantor Nya Gitu Iya Pasang Antena Di Atas Dak Tarik Kabel Kebawah Ada 15 Kabel Itu Langsung Kemodem Nya 15 Kabel 15 M 15 M Dikonekin Ke Listrik Terus Antena Itu Nyari Sendiri Sudah Dapat Signal Langsung Udah Aktif Tinggal Dimasukin Di HP Sebagai Pembandunya Ganti Password Apa Sekala Macem Dari HP Kita Yang Terdaftar Sesuai Email Gitu Oke Oke Baik Siap Oke Biar Nanti Kalau Di Wisata Bisa Berlama Lama Sudah Bisa Live Youtube Di Atas Gitu Gitu Kira Ya Terima kasih Ya Kepada Bu Nina Sama Pak Rendra Perbulannya Perbulannya Itu 750 Kalau Ambil Perbulan Yang 1 Juta Itu Bisa Mobile Bisa Dipindah Tapi Gak Usah Laya Bisa Dipindah Cukup Di Wisata Ajalah Satu Dipanten Sampai Ke Masjid Kan Sampai Sampai Oke Baik 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 Gimana Teman Teman Masih Ada Materi Atau Masih Ada Yang Ingin Di Pertanyakan Sebelum Kita Kutub Tutup Ya Gimana Gimana Bang Itu Pablo Tadi Nanya Siap Bagaimana Kok Bisa Yudas Yang Disali Dimana Datanya Oke Datanya Itu Banyak Bang Yang Pertama Amsal 21 18 Amsal 11 Nomor 6 Nomor 7 Nomor 8 Masmur 20 38 Data Nomor Amsal 21 Amsal 18 Abang Mau Jadi Pendebat Iya Tapi Kalau Model Pendebat Suaranya Lembut Kayak Abang Itu Jadi Rujak Nanti Bang Bukan Bukan Pendebat Saya Ini Ano Dialog Ya Sama Dialog Sama Kalau Dialog Dengan Dialog Suara Yang Lembut Itu Susah Bukan Saya Tidak Pakai Dialog Suara Tapi Pakai Tulisan Oh Kecuali Itu Masya Allah Ya Oke Karena Kalau Yang Dihadapi Ini Bukan Manusia Bang Yang Dihadapi Ini Setan Iya Paham Kan Iya Oke Baik Yang Pertama Amsal 21 18 Ya Amsal 11 Nomor 11 Nomor Nomor 6 Nomor 7 Nomor 8 6 Sampai 8 Oke Kemudian Ulangan Ulangan 21 22 23 21 Ulangan Ulangan Nomor 21 22 23 Ulangan 21 Ya Nomor Nomor 22 Nomor 22 Sampai 23 Sampai 23 Ya Kemudian Ulangan 27 Nomor 25 25 Ya Kemudian Masmur 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 37 Nomor Nomor 28 28 29 29 31 31 32 32 33 39 39 39 49 40 40 40 Oh Ya Bagian B Apa? Bagian B Itu tadi Itu tadi Data Penyelamatan Terhadap Yesus Oh Ya Itu Yang B Apa? Yang B Larangan Tuhan Membunuh Yesus Oh Ya Ya Apa? Ya Amsal 6 Amsal Amsal 6 Nomor 16 Nomor 16 Ya Keluaran Keluaran 23 23 Nomor 7 Dan 8 7 8 Iya Iya Kemudian Ibrani 5 Nomor 7 Ibrani Oh Ibrani 5 Nomor 7 Ya Mau lagi Mungkin Saya coba Ini Saya Kumpulkan Dulu Ini Tidak Itu Harus Diramu Pak Diramu Terus Diramu Itu Harus Memiliki Ilmu Mantik Ya Oh Iya Iya Betul Oke Oke Terima kasih Terima kasih Ini Keliatannya Ini Sudah Mencul Ini Tapi Kalau ingin Menggunakan Catatan Kaki Yang terakhir Itu Untuk Membuktikan Yudas Yang Disalif Itu Ada Di Matius 27 Nomor 5 Lihat Di Alkitab Sabda Di Catatan Kaki Mati Dengan Cara Seperti Itu Pada Saman Itu Hanya Mati Dengan Cara Disalip Kan Berarti Yudas Pada Saat Itu Mati Disalip Mati Digantung Ya Karena Salip Itu Hanya Catatan Kaki Kaki Dari Alkitab Sabda Matius 27 Sabda Matius 27 27 Nomor 5 Nomor Nomor 5 Nomor Masih Banyak Masih Banyak Tapi Pelan Pelan Aja Dulu Nanti Kalau Masih Butuh Data Silahkan Naik Lagi Sini Termasuk Ayub 15 35 Ya Saya 33 15 16 Itu Juga Saya Belum Mengorekan Kepada Ongkeng Penyembah Biji Zakar Belum Pelan 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 Ya Ya Caramu Kalau Sudah Cukup Nanti Saya Mau Hubungi Yang Itu Sudah Muncul Ini Keliatannya Ya Silahkan Bang Silahkan Ya Terima kasih Syukron Semuanya Kasih Ijin Turun Silahkan Bersiapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Itu Juga Pak Itu Harus Diramu Disimpulkan Terus Dipakaikan Pengantar Seperti Ibrani Lima Nomor Tujuh Tadi Itu Gak Hubungannya Dengan Yudas Tapi Disana Itu Yesus Itu Sebagai Manusia Dengan Ratap Tangis Itu Doanya Selalu Diterima Artinya Apa Yesus Berdoa Di Bukit Getsemane Untuk Dibebaskan Dari Cawan Jadi Doanya Yesus Diterima Oleh Yang Mengutus Dia Artinya Bukan Dia Yang Disalik Perlu Pengantar Itu Pak Jangan Asal Dikasih Gitu Loh Ya Kena Nanti Ya 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 Betul Terus Itu Untuk Elie Elie Lama Sebaktan Itu Gak Bisa Dipakai Itu Bisa Elie Elie Lama Sebaktan Itu Bisa Coba Baca Selanjutnya Data Selanjutnya Itu Disitu Diterangkan Aku Memanggil Pada Siang Hari Oke Dan Aku Juga Memanggil Pada Malam Hari Tapi Kau Tidak Mendengarkan Aku Nah Pertanyaannya Sejak Kapan Yesus Pernah Teriak Di atas Tiang Di atas Pohon Pada Malam Hari Gak Pernah Karena Sebelum Jam 18 00 Itu Sudah Diturunkan Iya Kedua Juga Yesus Selama Hidup Tidak Pernah Memanggil Tuhannya Eli Tidak Banyu Batu Lian Iya Termasuk Itu Juga Bahasanya Eli Elia Mengesat Perkan Itu Bahasa Apa Mungkin Lain Itu Bahasa Orang Bahasa Yudas Yang Lagi Kejepit Betul Ibrahim Udah Sudah Sembarang Tuhan Tuhan Gitu Ya Terima kasih Terima kasih Semuanya Mas Bang Indi Bang Jumah Dan Yang Yang Terima kasih Syukron Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Zakar Tuhan Tetangga Tidak Diam Malah Tria 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 Tapi Punya Zakar Rap 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 Walau Ngaku Orang Pintar Walau Ngaku Orang Cerdas Apalah Arti Semua Itu Kalau Sembahan Mubatuh Zakar Ecik Ceng 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 Dinding Merayap Tanpa Zakar Adan Tuhan Merayap Di Tiang Tapi Tria Sambil Punya Zakar Ecik Ceng 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 Di Dinding Diam Diam Tak Punya Zakar Adan Tuhan Mu Tria Tria Tapi Tria Punya Zakar Ter Ceng Ceng Tria Kira Itu Adan Lagi Terbaru Tahun 222 Jumlah Dekat Adan Ibu Haji ayo ikut-ikut kalau gitu nyanyinya sandor itu kan ada-ada ada LP Sukaisi di sini kita-kita enggak dong saya cuman hibur diri aja ngantuk soalnya ya mau rendang ini jam lima Assalamualaikum Budewi Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya tadi dirasainin Budewi biji jentang Jumah iya aduh earphone kecepat aku nggak pakai itu halo silahkan silahkan aku mau pingin lihat bulu matanya yang cetar membahas wajah heran Allah enggak benar kalau ngadep-ngadepin kayak begitu memang kita harus perlu refreshing pikiran ya iyalah tapi nanti kita kena tegur kita rubah lagunya orang makanya pembukaan ptnya itu lagu saya biar banyak yang laik 27 ribu itu ada Allahu Akbar Makanya teman-teman Jangan bangunkan sisi Sisi gelap Bang Zumba Karena saya ahlinya Saya bisa bunuh orang hanya dengan kata-kata Saya bisa matikan orang Hanya dengan bercanda Bercanda Bersenda gurau Banyak staff saya Banyak staff saya itu Mau tahu Besok-besok dua hari, tiga hari Ini dia besarin, besarin 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 cepat Ini udah Cantik sekali Buka kacamata Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakat Masya Allah digedein malu Ini yang ngujidin Bang Jumai ini Jadi teman-teman Perkenalkan dulu beliau ini siapa Bang Handi Bu Jendral Gak jangan Gak apa-apa Gak masalah Jadi Bang Handi Perkenalkan demikian Mbak Ati perkenalkan Dia tukang urutku ini Karang asam Ibu Jendral Jadi ini Nanti bapak nelfon Nanti bapak nelfon Topinya itu Bukan Beda 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 lagi Beda lagi Ini teman-teman saya Ini sahabat saya Semua ini Ini peternak cicak Semua ini Allah Masya Allah Jadi kangen kita ya Bu ketemu lagi ya Bu Alhamdulillah Nanti ketemu lagi Ada yang lucu loh Mbak Iwi Ada yang lucu Mbak Iwi Pas periksa anak saya kan Si Sulung Masuk periksa kan Tiba-tiba Ajudannya datang Bang Suma Bang Suma Apa Foto dong cepat Sebelum ada Ibu Kenapa Sebenarnya saya ini juga Persinya Bang Suma Oh iya Pan Anang ya Oh Pan Anang Oh Pan Anang Kan orangnya kan tegap tuh Susah senyum kan Selama saya dikawal Sama beliau Sama beliau kan Dikawal sama beliau Dia gak pernah senyum Tengkap Terus-terus bawa mobil Tanya pelacat peloton Jadi ku bilang Sangar juga pengawalnya Bu Jendral ini kan Sangar kali kan Ku aja senyum Gak mau senyum Jadi ku tanya Loh Dari kemarin Kok gak mau senyum Sama saya Takut Bang Sama ibu Coba ceritain Bentar Masa kamu minta Kutubang Suma Semunyi-sembunyi Di belakang saya Pasti dia bilang iya Hucu ya Allah Ya Karim Pak Dadang Masih Buat telepon Pak Nanang Surunaya Pak Nanang Gak ada Gak punya TikTok dia Oh gak bisa Telepon aja Jadi seorang Dilarang Sama beliau Dilarang Gak boleh Badannya Tinggi Besar Kekar Gak pernah Senyum Pas giliran Mbak Ewi Mundur Kebelakang Cepat Sebelum datang Ibu Kenapa Fotoselfie Ada Sebenarnya Pernyasa ini Pengen senyambang Suma Oh gitu ya Oh di puluh Assalamualaikum Pak Nanang Lagi di mana Bang Lagi di mana Bang Lagi di Jakarta Coba Coba tanya Sama ibu Sama ibu Iya Mode kegiatan Ada salam Dari Bang Jumah Oh iya Makasih Tanya-tanya Bagi di mana Apa Apa Nanang Satu Room Sama ibu Satu Room Sama ibu Di TikTok Di TikTok Di Di mana Satu Sama ibu Ya udah Itu aja Pak Nanang Ya Siap Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Sahabat-sahabat Sekalian Saya pingin cerita Sikit Jadi Ibu General Ini Aku kecilin Aku kecilin Aku kecilin Mbak Ewi Ini Beliau Juga Chinese Jadi dia Mu'alaf Habis itu Menantunya Juga Chinese Anak beliau Kan perwira Tuh Nikah Sama Chinese Eh Mertua Anaknya Juga Dimu'alafkan Masya Allah Satu Keluarga Satu Keluarga Dimu'alafkan Sama Mbak Ewi Masya Allah Wah Subhan Mbak Luar biasa Sudah berhijab Pula Siapa yang nulis Siapa yang nulis Namanya Di bawah ini Daring Patrik Kok tahu Namanya suaminya Bu Bu Dewi Jangan 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 ditulis Bang Jangan 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 Dan satu hal yang saya banggakan sama beliau ini Yaitu Ibu Bunda kandung beliau Wah Sayangkali sama Bang Sumo Kalau udah nelpon Dia tuh Aduh Anakku Bang Sumo Bunda mana Mbak Ewi Beliau di mana Enggak pakai kerudu Oh Anakku Bang Sumo Kata dia Masya Allah Anakku Eh Lebih Kupikir Kupikir Anaknya Kupikir Anaknya aja Yang kayak gitu Ternyata Bunda juga Malah lebih sayang lagi Memang kayak gitu kan Iya Mama gitu Semua Kan Anakku Sayang Gitu-gitunya dia Tapi Pecil Mama Anu Kala bulu mata Sya Allah Kan yang lebih suka ya sih Iya Ada tua tau Mau tau Ini umurnya masih 17 tahun loh teman-teman Tujuh saat tuh dong 17 tahun waktu sekolah Pokoknya salam-salam buat semua sehat selalu ya Bunda kapan kita ngopi lagi bunda Ayo Aku udah di Jakarta kok Masya Allah Ada foto-foto yang di masjid kubah aku punya Jangan kirim kemana-mana Kirim ke beliau aja Dewi Assalamualaikum Nanti kalau saya ke Jakarta Pengen ketemu Ibu Dewi ya Waalaikumsalam Ter-mute loh itu mbak Ah iya Insya Allah Soalnya ada pikir Oh gitu Bapak Bapak dimana Dinas Lagi keluar kota Rajin kali ya Aku ditinggalin Gak apa-apa Ada bang Jumah Selamatkan teman-teman yang nemeni Amin Alhamdulillah Titip salam sama beliau ya Mbak Ewi Salam sama bang dari bang Suma bilang Kalau saya udah ketemu Bapak Banyuwa Kalau beliau Waktu itu dia dari Dari lagi di tim Ika Kayaknya nelpon beliau kan Bang Suma Doakan aku ya bang Ya general gue bilang Surahnya Apa kita telepon lagi general Surahnya Ini yang aktif Bukan suami yang mbak Satu lagi Orang bugis Beliau berhasil memualapkan Besarnya satu keluarga Hebat Kagum aku sama dia Alhamdulillah Dapun hijab Udah Umrah dua kali Insya Allah Nanti tahun depan Haji Amin Tau gak bang Jumah Maaf banget ya Waktu bang Jumah Ada di Jakarta Aku sebenarnya Di rumah sakit Kok bisa yang sempat menghilang tiga hari itu Iya aku di rumah sakit Operasi Ya Allah ya Karim Kenapa gak bilang-bilang Enggak gak malu Aku bilang sama Bang Handi doang Aku bilang Aku lagi operasi Enggak punya aku ke Serang lah Aku ke Serang lah ke Banten Kemana-mana Waktu bang Jumah di masjid tuh Aku nangis Aku bilang Ya Allah aku gak bisa Nemenin ya Aku bilang gitu Tapi keadaanku Di rumah sakit Aku operasi kista Jadi pas kami lagi happy-happy Di Bandung itu Mbak Ewi itu lagi nangis Nangis lah Nangis lah gak bisa barang Ya Allah ya Karim Air mata berlian Padahal Ya padahal aku tuh pengen gitu ke Bandung Karena aku tahu deh Aku tinggal telepon gitu kan teman-teman Aku lagi tiduran sakit Nunggu operasi Ya Allah ya Karim Insya Allah mudah-mudahan Bang Jumah ke Jakarta Semuanya Sehat ya Bisa nemenin Bang Jumah Bisa nyetirin Amin Amin ya Rabbil Alamin Insya Allah Iya Sama buat teman-teman di bawah Aku kan punya TikTok juga Tolong di follow ya Nanti kalau sudah 2000 Mau ini Mau giveaway Iji Aku sudah mengikuti Masya Allah Ini sahabat saya nih Ibu Jenderal ini Teman saya Teman main kelereng Waktu SD Iya betul Aku lagi suka Nyalungin mangga Bang Jumah yang dibawa Aku yang Nyalungin mangga Sama jambu Aku dulu Allahu Akbar Masya Allah Baiklah Terima kasih Skincare dong Skincare Nanti aku mau Testimu Itu di belakang layar Itu Terima kasih Terima kasih ya Bang Jumah Ya Mbak Ewi Salam sama bunda ya Salam dari anaknya Dari Makassar Ya Allah Nanti aku pasti Tiba-tiba muncul di Makassar Alhamdulillah Masya Allah Ya gimana rencana saya Mau daftar Saya kan mau daftar Sayanya mau daftar Daftar gitu loh Kenapa Akmil kan Si Ananda Sayanya Aduh Anak 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 Bikin pusing aja Bu Haji Anak Anak Saya sudah Tiga kali Daftar Polwan Tidak lulus-lulus Makanya Mau kehamil lagi Allahu Akbar Masya Allah Ini kalau saya Seminggu aja Sama Pak Ewi Ini Sama-sama kami Naik badan gitu ya Karena ketawa Terus sama dia Iya Masa pusing Lepok penyagiran Jakarta Bang Jumah Happy Ketemu sahabat-sahabat Sehat Sehat Iya Dan jagain Pak Nana Masya Allah Nanti kalau Agustus Kesini Masya Allah Semuanya sehat ya Amin Amin Waktu kita makan Ikan bakar malam itu Itu aku kondisinya Sakit loh Oh ya Gak kelihatan ya Enggak Sama sekali Gak kelihatan Orang gak ada Kalau aku sakit Gak ada Aku di Jakarta Selatan itu Tapi cuman Kayak Karena bisul Ngapain Menderita kali Kan cuman bisul aja pun Sakit loh Bang Maksud Bisul dikuku Astagfirullah Oh ya Kalau ketemu makan ikan bakar itu sakit Alhamdulillah sehat selalu Tapi kok ceria terus Seperti itu Gak boleh kasih tau Kesedihan sama kesusahan Oh ya Kata-kata Mbak Ewi Dia Mbak Ewi keluarkan dari kantin waktu itu Teriak dari belakang Bisa Udah bang semua Udah ayo pulang yuk Pulang yuk Sangat Ingat gak Ketika ada yang cerita di depan kita Tercerita tentang pribadinya Dia entah apa-apanya Di cerita Hahaha Mbak Ewi lucu ya Masya Allah Luar biasa Sekali lagi terima kasih ya Iya Sama-sama Mbak Ewi Sekali lagi salam sama Bapak ya Siap Iya Sama Bunda juga ya Amin Jangan lupa di follow-follow Iya Oke Sip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Mbak Ewi Lucu manusia saat ini Hahaha Keren Dia mau orangnya happy terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaihissalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bacara aku turunnya bang Juma Bang Andi Iya makasih Makasih Sampai Bang Andi Dan Satli bingung Ya Allah ya karim ini Oleh-oleh dari mekamu ditaruh di mana Kebanyakan Satu kontainer Aslinya Masa sampai air zamzam juga Itu dikasihnya satu galon Wadipada mandik Burma banyak banget Gila ya Itu burma Sebagian saya bawa pulang ke rumah Saya bagi pak Oh iya Simpan di kantornya Pak Hendra kan Iya Sambil sebagian Gak muat kan Gak dibawa ke Makassar Oper pengasih kan Yaudah sambil sebagian Sebagi-bagi Ada kurang lebih 30 menit Bang Andi saya diurut Sama Bu Jentral Gugel Sutan Engga-engga Kamu harus sehat Kamu harus sehat Ya Allah ya Krim banyak orang disitu Aduh Mana panah Naik lagi Naik lagi Mana panah Dewa Kepikir dewa Ini Mana panenang Nih Pak nanang datang Bang Ya siap Alhamdulillah Lihat sini Lihat sini tuh Nama Nggak ada senyumnya Galak terus Mukanya Cepat katanya bang Foto bang Sebelum ibu datang Saya fans Saya fans Padahal tadinya Saya segan loh bang Wah ini Pengawal ini Kok nggak mau Senyum-senyum juga Ini abang Ini Taunya fans Nya bang Suma juga Rumahnya Ya Allah Ini apa namanya Semua ditempelin Singa Jutvm Abbas Masya Allah Ada-ada Gitu Alhamdulillah Nanti aku diomelin Sama yang di bawah Oke sip Makasih ya mbak Ya makasih Sehat selalu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bunda mau berangkat itu Mau kemana itu Iya Iya Bercun Sehat selalu ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oh tadi pak nanang Gue telpon Di luar dia Langsung berabat ke ibu Takut ya kan Aduh Lucu-lucu juga Ini orang-orang ini Lucu loh Pak dadang itu Enggak pernah senyum kan Mangandik Darang Biasanya Wah Apalagi kalau ada ibu kan Wah Bawa Bawa Jangan kan Untuk senyum Belok kiri kanan Wajahnya Segan Matanya Ngelirik Kiri tanah Apa ini yang terjadi Disini Yang namanya juga Pasukan kan Pasukan ninja Begitu ibu ke belakang Bang 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 Nampak Foto cepat Selvi Selvi Takut Diblihat ibu Emang Kenapa Saya fansnya Bang Sumba Ternyata kagak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sial Selamatkan Iya Selamatkan siang Bang Apa kabar Bang Jumma Bang Handi Semoga sehat Selalu Bang Baik Alhamdulillah Sehat Lanjut Bang Iya Eh Ada yang Udah pernah Pake Starling Gak disini Pengalamannya Gimana Tadi ada Kebaraman Pake Starling Aku juga Nanti rencana Kalau pulang Kampung Bang Jumma Aku Pake Starling Aja Karena di Kampung saya Itu kan Belum ada Internet Iya Kampung Bang Handi Dimana Sih Kampung Saya Itu Bang Di Luar Petah Oh Kukira Enggak Punya Kampung Bang Handi Mah Kumah Iya Kampung Abdi Mah gereja Vang Raman 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 Terima kasih.